Bapak Ibu melihat hasil pencapaian penerapan PSE ini, apa yang ingin ditingkatkan? Pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional, kemudian menciptakan hubungan belajar yang suportif, mendukung, kemudian penilaian sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dalam hubungan sekolah. Sehingga jika semua itu pelakana Bapak Ibu, tujuan akhirnya akan terjadi peningkatan perilaku positif, kemudian kemungkinan akan terjadi pengurangan perilaku negatif, pengurangan tingkat stres, dan peningkatan performa akademik disituat. Jadi akademiknya itu yang paling akhir Bapak Ibu dari semua ini, alapannya ke sini. Kita kembali lagi ke sini bahwa perkembangan murid yang kita harapkan adalah perkembangan secara holistik. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan sebagai penguatan terhadap menurut kita hari ini. Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin dalam penyampaian saya, dalam penguatan ini tidak secara rinci, tapi intinya saya melihat Bapak Ibu menyadari bahwa inti dan pentingnya pembelajaran sosial emosional ini adalah untuk meningkatkan kompetensi peserta didik kita, bagaimana dia menghargai diri sendiri, dan bagaimana dia menghargai orang lain dalam berkarakter. Dan pada akhirnya akan mempengaruhi bagaimana prestasi akademiknya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, karena mengingat waktu kita tidak sempat lagi ke review secara detil, namun saya memberikan satu kesempatan kepada Bapak Ibu, salah satu dari Bapak Ibu, kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan dari refleksi Bapak Ibu dengan menggunakan F4. Silahkan Bapak Ibu, apa fakta yang Bapak Ibu temukan, apa pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan, bagaimana perasaan Bapak Ibu, dan apa fiturnya ke depan yang di rencanakan. Silahkan, siapa mungkin. Bisa Bapak Ibu, rise and batu orang. Ayo Bapak Ibu, sebelum kita tutup. Ya, Bu Arbil, silahkan. Silahkan Bu Arbil. Terima kasih Ibu sedikit saja, jadi ternyata sosial dan emosional anak itu pun bisa kita kembangkan, karena tentu itu menjadi tanggung jawab kita. Mendidik tanpa mendidik hati itu bukanlah pendidikan. Kita bisa merencanakan berbagai hal, dalam keseharian, dalam jangka panjang, dalam kurun waktu seberapapun, untuk mengembangkan sosial emosional anak, sehingga anak-anak bisa benar-benar menjadi pribadi yang merdeka, seperti yang didampakkan di Asia Dewantara dan pendidikan kita. Saya sungguh bersyukur, ternyata banyak hal yang bisa saya terapkan, hal yang bisa saya bawa ke kelas saya, dengan harapan kelas saya ini benar-benar menjadi kelas yang merdeka, kelas yang menumbuhkan anak-anak memiliki profil Pancasila karena pembiasaan, pembudayaan, dan akhirnya mengbudaya sampai kapanpun, dimanapun dia berada. Terima kasih, Bu Frida, materi. Modul ini sungguh luar biasa, tidak kalah luar biasa dari 1.4 kemarin. Terima kasih, Bu Agir. Mudah-mudahan nanti ketika elaborasi pemahaman, kita mendapatkan pembajaran yang lebih lengkap lagi terkait modul 2.2 ini. Baik, Bapak-Ibu, saya ingin mengingatkan, Bapak-Ibu silakan sempurnakan tugas yang sudah Bapak-Ibu presentasikan tadi, dirinci kembali hal-hal yang perlu dilengkapi, lalu silakan Bapak-Ibu mengunggah tugas ini di ruang kolaborasi untuk selanjutnya memasuki tahapan berikutnya, Bapak-Ibu. Baik, Bapak-Ibu, mungkin hari ini cukup sekian dulu yang bisa kita lakukan di room ini. Mohon maaf, karena sudah terjadi keterlambatan Bapak-Ibu sholat. Mohon maaf, mudah-mudahan Allah memaafkan kita, mengampunkan kita, Bapak-Ibu. Baik, Bapak-Ibu, sebelum kita tutup pertemuan ini, mari kita foto bersama dulu. Silakan tunjukkan wajah cantik dan gantengnya. Hari ini kapan-kapan harus terang lampunya ya. Oke, Bapak-Ibu, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Bapak-Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Baiklah, untuk mendapatkan berkah dari kegiatan ini, mari sama-sama kita berdoa. Dan kita mohon kesediaan dari Pak Hari untuk memimpin doa. Silakan Pak Hari. Berdoa cukup, terima kasih. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku dipundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu, di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis mengerti banyaku.